assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang bosku hari ini kita akan mereview untuk standar kolam ikan gurami seperti apa untuk kedalamannya nanti ukurannya berapa dan untuk berapa tebarnya kepadatannya seperti apa kita akan mengulas di video ini mungkin teman-teman bisa kita lihat ini kolam milik saya ini ukurannya dari panjang lebarnya ini tujuh kali 24 meter ini itu standar ya ikan gurami seperti ini ini kapasitas per kolamnya nanti tebaran ini 4000 ekor seperti ini panjang lebarnya ini kedalamannya satu setengah meter dan untuk ini panjang luasnya 24 meter lebarnya tujuh meter ini kapasitasnya per kolam 4000 ekor ini nanti untuk kepadatannya per meter bisa temen-temen hitung ini kurang lebih sekitar 25 ekornya jadi cara menghitungnya nanti untuk berapa sih ketuk jumlah ikannya dalam per kolam itu jadi kita hitungnya mudah itu dari per meternya saja dulu per meter kita ambil standarnya ikan gurami tebar itu sampai panen ukuran konsumsi itu rata-rata ukurannya per meternya nanti diisi 25 ekor jadi kepadatannya itu 25 ekor per meter jadi tinggal kita bisa ngelihkan kalau temen-temen bikin kolam seperti ini luasnya tujuh kali 24 meter ini standar kolamnya ikannya nanti kepadatannya kurang lebih sekitar 4000an 4000 sudah padat nanti untuk maksimal panahnya bisa dua ton rata-rata nanti per kolam ini kolamnya terpal jadi bawahnya ini nanti terpalin jadi ini ini bukan cor ini yang saya cor ini cuma untuk saat jalurnya aja jadi supaya kan kalau hujan kan biar enggak kena lumpur ini kalau ini bawahnya kan tanah ini sacor semua sampai ujung canang foto ini lebarnya ini cor-coran ini kurang lebih kita ngambilnya ini kalau dari bawah sendiri pojok bawah itu dua meter nanti mengerucut ke atas itu ukurannya kurang lebih sekitar satu meteran jadi seperti itu temen-temen ini luas kolamnya tujuh kali 24 meter ini disini untuk berdaya ikan burami semua ini ini yang diatasnya ada beberapa kolam ini ada lima kolam lima kolam yang standarnya tujuh kali ini 24 meter ini kapasitas 4000 per kolam ini jadi untuk jaraknya seperti ini bisa lihat temen-temen ini atasnya ini satu meter langkah bawahnya sendiri ini kita ngambilnya dua meter jadi mengerucut ke atas itu satu meter yang diatas permukaan ini dan untuk bawahnya ini ini sampai ujung sana ini batako semua ini tidak saya cor ini cuma buat ngancing terpalnya di video sebelumnya sudah saya jelaskan untuk review cara pemasangan terpal di kolam ikan seperti apa itu ada di video saya sebelumnya ini kurang lebihnya seperti ini nah ini saya kasih pasang jaring ini jaring kegunaannya supaya kalau ikan sudah besar itu ukuran-ukur sekitar berapa ya tiga on ke atas sampai tujuan itu ikan nggak lompat soalnya biasanya kalau ikan besar itu mendekati panen itu kalau hujan mungkin bisa kaget bisa lompat jadi ini untuk mengatasinya kita pasang jaring seperti ini ini kita jaring keliling ini kemarin habis berapa ini ini habis dua roll ini untuk jaringnya ini semua total habis dua roll terus untuk tiangnya tiangnya ini nah ini ini saya pakai besi besinya ini ukuran siku dua kali dua kalau nggak salah ini itu habis sekitar dua puluhan dan untuk pemasangannya jaring sendiri tinggal kita kaitkan disini kita ini kasih kawat nah ini kawatnya sebesar ini supaya nggak melengkung walaupun ini kan masih melengkung juga cuma kan lebih bagus kita kasih kawat ini ya biar awet lah untuk pemasangannya jaring sendiri jadi itu salah satu kegunaan kawatnya seperti itu mungkin bisa mengidari untuk predator juga ini disini banyak biawak kita nggak bisa masuk ataupun kodok itu juga nggak bisa masuk kalau ular ini masih bisa masuk ular ini cuma di sini masih jadi seperti ini review polarnya ini ukuran standarnya 7x24 meter ini di atas ini ada lima kolam kalau yang ini ini ukur kecil ini ini sekitar sepuluhan meter itu betulan tandon dan terus ini nah ini ini pipa paralon ini buat untuk pengisiannya pengisian air kolam ini saya pakai sanyunya yang di ujung sana itu itu sanyunya ada di sana nanti kita pakai paralon bawahnya saya saya taruh di bawah ini ini ukurannya 4 dim ini jadi ini ukuran paralonnya 4 dim jadi supaya masih mal soalnya kan jaraknya jauh nanti selalu sana jadi untuk sanyunya sendiri pompa airnya enggak enggak terlalu berat untuk dorong apa airnya nanti ini juga 4 dim nah ini bisa teman-teman bisa lihat ini 4 dim 4 dim mereknya rinyur ini ngurang ini per ruang jurnya cuma berapa sampai 200 ribu dan untuk pembuangannya kita jalan lagi kita di ujung sana nanti untuk saluran pembuangannya kemarin ini waktu buat saya jadikan satu jadi kolam yang ini nomor empat dan nomor lima ini ini pembuangannya saya jadikan satu nanti yang di ujung sana nah ini sama sama seperti tadi untuk pembuangannya saya juga pakai paralon 4 dim ini jadi nanti ketika ada air hujan masuk atau ini airnya mau penuh nanti ini bisa keluar sendiri di sini nanti salurannya ini nah saya buatkan seperti ini ini tandonan untuk apa ini ini salah pembuangan tadi pembuangan air kolamnya jadi air kolamnya nanti yang dari usung sana nanti masuk itu saya seperti ini ini kan nanti kalau penuh ini airnya masuk dalam paralon itu dan keluarnya ke sini ini kedalamannya agak dalam sedikit jadi lebih dibawahnya kolam ini jadi supaya airnya nanti bisa keluar maksimal seperti ini untuk kolam standar gurami ukurannya yang 7x24 meter kapasitas per kolam kita hanya dua ton untuk skala panennya kalau terpalnya kemarin saya menggunakan terpal mark krokodil itu untuk tipenya A10 itu ya Nah standar-nya murah lah nggak begitu mahal ya enggak begitu murah itu per meternya kurang lebih sekitar 4.000-an jadi untuk terbunuh kolam ini pakai terpal krokodil tipenya A10 kurang lebih sekitar harganya 10-11.000 per meternya itu sudah jaitan Itu kami Sati Tulong Agong jadi kita tinggal memasang saja kita buat kolam dan untuk ukurannya kita ukur dulu mau panjang lebarnya berapa lalu kita pesenkan untuk terpalnya ini siku semua ini dalamnya ini kedalaman satu setengah meter jadi saran saya kalau teman-teman ingin membuat kolam seperti ini untuk khususnya budidaya ikan ukan gurami standarnya ukan gurami itu harus di atas satu meter kedalamannya minimal 125 atau 130 supaya apa nanti sinar matahari itu enggak terlalu panas di dalam airnya ini jadi airnya walaupun atasnya ini permukanya anget seperti sekarang ini kan suasana kan panas banget ini cuma nanti di dalamnya enggak begitu panas cuma di permukaan aja yang panas saran saya ya standarnya satu setengah meter itu jadi memang untuk budaya gurami sendiri kan memang harus butuh lahan yang luas ya menurut saya soalnya kan kalau ditebar padat itu gurami kurang maksimal ya bisa hidup ikan guraminya nah ibaratnya per meter dikasih 30 atau 40 ekor cuma hasilnya enggak bisa maksimal ya jadi kalau semisalnya per meter dikasih untuk ikannya sendiri per meter 30 sampai 40 ekor itu kalau ikan besar itu enggak muat itu jadi standarnya ya 25 ekor itu menurut saya sudah padat kalau ukur untuk maksimal sampai 27 on jadi seperti itu perhitungannya dan berapa mungkin temen-temen tanya berapa sih biaya pembuatan kolam seperti ini untuk ukurannya 7 kali 24 meter ini nah kalau untuk biayanya sendiri saya mengeluarkan budgetnya kurang lebih sekitar 10 juta per kolam jadi enggak terlalu mahal jadi untuk pembuatan kolam 7 kali 24 meter ini ini kurang lebih biayanya per kolam ini sekitar 10 juta sepuluh juta cukup lah ini kalau pengen buat kolam yang banyak tinggal yang lekat saja kita ibaratnya punya 10 kolam ya 10 kali 10 juta 100 juta cuma ini kan menyebabkan beberapa kolam saja ini yang di atas biayanya seperti itu dan saran saya temen-temen kalau buat kolam ikan itu harus melihat dulu tuh lokasinya lokasi saluran pembuangannya jadi pertama kita buat kolam untuk saluran pembuangannya itu enggak mengganggu lingkungan sekitar dan enggak mengganggu tetangga kanan atau kiri itu enggak mengganggu enggak berasa terganggu kalau ini saya pembuangannya saya langsung buang ke kebun saya sendiri soalnya kan ini memang lumayan luas lah olahannya di sini inilah yang saya ini ada sekitar kurang lebihnya satu hektare supaya saya pakai kolam hanya sebagiannya masih belum belum sebagian ini ini hanya beberapa meter saja jadi saluran pembuangannya tadi yang di ujung sana nanti kita buang langsung ke kebun sendiri jadi tidak mengganggu dari lingkungan sekitar nah ini untuk review kolam saya seperti itu mungkin teman-teman yang ingin berbudidaya ikan bagi pemula silahkan mencoba mungkin enggak usah pakai enggak usah buat kolam skala besar seperti ini enggak kita buat kolam kecil aja enggak apa-apa kapasitas 2000 atau 1000 ekor lah per kolam semakin ingin kan sudah kapasitas besar ini per kolamnya sudah dua ton ini yang di atas aja ada lima kolam lima kolam kurang lebih untuk skala panennya satu siklus sudah 10 ton ini belum yang di ujung sana totalnya ikan ini budidaya di sini kurang lebihnya sekitar 30.000 ekor setebarannya ya harapannya bisa maksimal sampai 15 ton lah sekali siklus sekali panen dan untuk review kolamnya seperti ini jadi biar kelihatan rapi memang harus kita cor ini bawahnya ini supaya kita kalau kita buat jalan ini enggak bece kalau pas hujan jalan ini sudah aman untuk melewati juga enggak enggak banyak lumpur ini kemarin habis trobel ikannya makanya saya grojok saya ganti separuh tadi ini sudah persiapan panen nanti mungkin perkiraan Januari 2022 ini sudah panen ini ukur sudah setengah kiluan cuma kita jadwalkan nanti Januari Januari pertengahan sudah kita panen nanti kalau dilihat dari ujung sini nah tampilannya seperti ini kolam dalam ini ini standard semua 7x24 meter nah mungkin itu teman-teman ya yang sudah saya jelaskan tadi untuk video kali ini soal review kolam gurami itu untuk jadi luas kolamnya berapa untuk jumlah tebarannya bibir sampai panen berapa itu tadi sudah saya jelaskan untuk biayanya tadi sudah saya bahas ini per kolam kurang lebih sekitar 10 juta ini untuk pembuatan kolamnya terima kasih teman-teman sudah ikuti video saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati